Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, saat ini saya berada di salah satu peternak entok jumbo yang ada di wilayah Kecamatan Luwano, Kebupatan Projo Ini akan mereview salah satu produk unggulan yang ada di kandang ini Nanti kita akan berbicara lebih jauh soal entok jumbo yang ada di kandang ini Ini merupakan kandang yang cukup populer di wilayah Kebupatan Projo Jadi bagi para peternak tentu sudah mengenal kandang ini Nanti kita akan mereview produk unggulan seperti apa dan cara perawatannya entok seperti apa Sehingga bisa kemudian menjadi produk yang unggulan Kita sudah, nah ini se-owner dari, apa kan namanya jenisnya? Berkah silit entok Berkah silit entok, nah ini Oke, kenalan dulu mas, meskipun sudah beberapa kali masuk channel saya tapi nggak apa-apa, kenalan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk Perkenalkan, nama saya Ribut Wadi Satria Dari Paham Kandang, berkah silit entok Ini entoknya jumbo ini oke, total berapa ini om? Kalau total keseluruhan sekitar kurang lebih ya 70-80 ekor Oke, ini saya akan mereview tapi bukan indukannya ya Ini induk-indukannya Untuk entok jumbunya kita akan mereview anak-anakannya Ini dia, anakan dari entok jumbo Milik farm ini Ini merupakan produk yang boleh dikatakan berkualitas Dengan pertumbuhan yang cukup optimal Ini usia berapa ini om? Usia 3 bulan 3 bulan itu segera di Nepal ya? 3 bulan masih kurang sekitar 3 harian Oh, 3 bulan ini kurang? Ya Oh Jajal dibuka lawangnya di sejarah ini Tidak ya? Tidak ya? Aman 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 ya? Nah, ini ada yang ada yang ada yang ada Ini entok-entoknya umur 3 bulan kurang Tidak ya om? 3 hari 3 hari Oke, ini berarti anak-anakan punya senjena sendiri ya? Ya, anak-an sendiri Wah, ini mantap-mantap Umur tolong sasis memang gedeh ini Ini entok usia 3 bulan sudah pernah nimbang tidak om? Kemarin terakhir nimbang yang jantan dibobot 3,6 3 kg? Ya, 3,6 kg Wah 3,5 kg Ini pasti pakannya ngeri Tidak ngeri makannya pasti Pakan standar nasional Oh, pakanannya SNI ya? Tidak, yang macam-macam ya? Oke, ini jumlahnya umur yang usia 3 bulan dan ini om? Ini ada 5 pasang 5 pasang? Iya Ya, ini gedeh dengan ini Oke Untuk bisa mencapai bobot di usia 3 bulan sudah 3 kg lebih ya? Iya, 3 kg lebih Ini pakan yang diterapkan jendeng apa, Cah? Kalau untuk sekarang sudah bekatul nasi dan jagung giling Oh, ini? Iya Ini ya? Komposisi ini ya? Ini full 24 jam apa ya kemudian di jatah? Sehari 2 kali Sehari 2 kali? Iya Oke, ini berarti usia waktu kecil pekannya apa saja waktu kecil? Kalau waktu masih 0-1 bulan masih full pur 0-1 bulan? Iya Purnya apa, Cah? Pur bisa, itu pur pedaging bisa pakai pur Iya, bebas Itu juga full atau di jatah? Kalau masih kecil full Full ya? Sampai 1 bulan? Sampai 1 bulan Pokoknya kalau habis jog, habis jog gitu ya? Iya 24 jam harus full 24 jam harus full Terus kemudian berubah di kombinasi dengan pakan lain usia 1 bulan lebih pakai apa saja? 1 bulan ke atas ditambah jagung giling Jagung giling, artinya pur sama jagung giling? Iya Ini pakannya Kalau sekarang? Kalau sekarang ini sudah ada pekatul sama nasinya Oh Karena sudah dewasa tuh Jadi sudah dirubah lagi pakannya Iya Oke, berarti untuk pakan memang menjadi salah satu kunci pertumbuhan entok agar bisa cepat besar Tapi selain itu juga Genetiknya juga pengaruh ya? Iya, pengaruh Genetiknya ini karena entok jumbo ya memang 3 bulan Sekarang ini gede ini selong sasi 3 bulan Apalagi kalau sudah 5 bulan pasti jauh Cuman memang Apa namanya? Ini bukan untuk konsumsi ya? Bukan untuk belahan ya? Dikuskan untuk ya Penghobi Penghobi Oke Ini reganir untuk perih lor Hehehe Agak perih ini kalau mau meminang entok-entok ini rwaduk perih Ya, ini sudah pasangnya nolnya sudah 6 Hehehe Nolnya sudah 6 ini kalau satu pasang Betina 1, pejantan 1 itu sudah nolnya 6 Nanti remukan Dewi lah nih Mas Largo Hehehe Siap Hehehe Nah ini untuk, apa mas? Apa jenangnya? Untuk entok jumbo yang kelas pedaging itu Asalnya prospek tidak om? Ya kalau untuk pedaging prospek juga om? Hehehe Kalau misal dibuat pedagingan itu 2 bulan sudah bisa panen Sudah bisa masuk warung Warung? Ya, kayak warung-warung lesean Terus warung rumah makan-rumah makan gitu Bapaknya berapa ini umur 2 bulan? Kalau perawatan bagus bisa mencapai 2 kg bisa lebih juga om? Oh yang betina? Ya betina Yang jantannya? Kalau jantan itu malah kebesaran kalau umur segitu om? Dari segi bobotnya sudah kelebihan Oh apa? Bisa dikatakan kelebihan Cuma kalau untuk potongan itu bagusnya yang betina Nanti kalau yang jantan itu kan biasanya dadanya belum rata Oh Lebih besarnya di paha Jadinya kalau jantannya paling umur 1 bulan setengah sudah bisa tapi potong 3 Oh Tidak dipotong 4 Kalau betina kan umur 2 bulan sudah bisa potong 4 Oke Tepi goreng Tepi goreng Tepi goreng Jadi sudah istilahnya untuk kelas entok pedaging kelas jumbo sudah layak ya untuk dikembangkan ya? Layak sangat ya memotong waktu panen juga om Kalau yang lokal atau rambun itu mungkin di umur 4 bulan sampai 5 bulan baru bisa Baru panen ya 4 bulan ya Ya kan masih memotong waktu 2 bulanan kan lumayan Dari segi pakan kan ya banyaklah itunya potongannya Oke 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 siap siap Om Berkaitan dengan pemeliharaan entok jumbo jendengan apa kendala yang paling dirasakan? Atau kematian kah? Atau rengkeh pokuwat atau gimana? Kalau kendala paling di anakan yang pertama itu udah lumrah kayaknya Di mana-mana apa yang anakan pertama itu lebih gampang matilah Belum terlalu kuat Oh anakan pertama dari induk muda? Iya Oh tapi selebihnya aman ya? Selebihnya aman Gak ada kendala sih Gak ada kendala Oh iya 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 Kalau dari sisi ketahanan tubuh entok lokal entok jumbo beda enggak? Yang jenis merasakan entok rambun begitu beda enggak? Kalau dari ketahanan tubuh ya hampir sama Kodowai ya? Iya kodowai kayaknya Iya iya Nah untuk indukan sendiri Om Ini satu indukan nolurnya berapa butir ini? Satu indukan rata-rata? Rata-rata 15 sampai 18 Wuhh ya hampir nih Pakannya apa sih? Pakannya apa ini? Kalau indukan Pakannya pakai nasi, bekatul, terus konsentrat sedikit Oh iya jenisnya kodowai ya Samimawon Tapi untuk jumlahnya lebih boros jumbo atau rambun? Kalau dari segi pakan lebih boros lokal sama rambun, kalau jumbo lebih irci Oh iya pak? Jadi memang kayak gitu sih teman-teman petanak entok jumbo belanya kayak gitu Nanti kalau entok jumbo itu lo memang apa namanya pakannya ini tapi pertumbuhannya bagus Iya Nah ini Nah oke Ini Om Untuk pola perawatan kandang yang ideal, kandang yang bagus itu Kandang-kandang ini paling apa ya Om? Kira-kira ya Om? Ya Untuk perawatan anakan loh Lumayan lah Lumayan ya Kalau mampunya gini kan buatnya Oke ini teman-teman saya review sebentar Untuk kandang yang digunakan di farm ini adalah menggunakan kawat ram Ini lantainya menggunakan kawat ram Ini 1 meternya berapa Om? Kawat ram kayak gini Om? Ini per meternya 75 Ini kuat banget loh ini Ram-ram kayak gini kuat banget ini Tahan lama, tahan karat Dikasih beban 5 kg atau 4 kg nggak apa-apa ya? Tapi misalnya 4 kg itu nggak apa-apa ya? Aman Anak kecil juga aman Mungkin orang dewasa aman Oh apa? Meluburinnya cah gede orang apa-apa? Orang ambrol? Orang ambrol sementing ini kuat kayu ini Oh iya iya tapi ada rangkanya ya Rangkanya pakai rangka usuk ya? Iya usuk Usuk bogor atau kelapa? Pohon kelapa? Usuknya usuk ini kemarin belinya cuma asal aja Oh asal Jadi seketemu ini Oke berarti untuk ram ini Kawat ram ini Kenapa ram di bambu? Kalau bambu itu kotorannya nggak bisa langsung turun Oh Jadi menumpuk itu di atasnya Jadi ini langsung mudah dari sini ya? Iya Oh Jadi posisi kotorannya yang ada yang juru kandang ini ya? Jadi kandang lebih kelihatan bersih lah Dan lo harusnya harusnya ya? Padahal lo harusnya harusnya ya? Padahal lo harusnya harusnya? Iya Paling seminggu sekali disemprot gitu Oh tapi harusnya harusnya ya? Ya karena memang nggak ada Kotoran Nggak ada sisa pakan yang Tertinggal Tidak ada sisa kotoran yang tertinggal Jadi Katoe mulus-mulus Ya Ya Oke Untuk Pakai kawat ram ini Kawat ramnya sekitar 2 cm ini kira-kira lubangnya ini Ininya panjangnya ini 2 cm ini nggak salah ini Entok usia berapa bisa masukkan disini Om? Mulai 3 minggu udah bisa 3 minggu sampai 1 bulan udah bisa ini Oh selepas dari bok penghangat langsung bisa dimasukkan disini ya? Udah nggak Itu nggak masuk Tidak Enggak Om Udah bisa lah Oke Untuk ketinggian kandangnya berapa meter ini? Dari asbest sampai Sampai dasar ini Kalau ini 2 m Dari atas sampai bawah Oh yang maksud saya dari ini loh Oh ini Dari sini sampai Dari sini sampai Sampai ini 90 cm 90 cm Terus yang bawah? Yang bawah 1 m 1 m ya Ketinggian ininya Kok dur banget benda apa Om? Sampai ini apa? Antara Dasar kandang sampai Tanah ini kok 1 m benda apa? Ya Buat jaga-jaga kalau misal Stok banyak anak Nanti kan biar Amoniaknya itu nggak cepat naik Oh amoniak nggak naik Jadi disarankan untuk kandang panggung seperti ini Tinggi ya Posisi tanah dengan dasar kandangnya Amoniaknya itu sudah munggah dengan Apa namanya Anakan entok Karena memang kalau Amoniaknya naik itu Entok itu kan Sisi apa? Fungsi pernafasannya kan Kayak menunggu saya ya Rana saringannya jadi Mudah iritasi teman-teman Kalau amoniaknya terlalu tinggi Nanti Iritasi saluran pernafasannya Akhirnya yuk pilek Keluar cairan dari hidungnya Masih balik balik Penyakitnya Kalau penyakit tanahan gitu Pasti kebanyakan dari amoniaknya itu Amoniak? Karena terlalu pendek kandang juga Betul Betul Oke untuk vitaminnya apa ya om? Air minumnya om? Kalau ini Cuma menggunakan tetes tebu Buat Mengurangi bau kotoran aja Kalau vitamin-vitamin nggak pakai sih Tetes tebu itu EM4? Tetes tebu Tetes tebu Tetes tebu? Tetes tebu Kan tetes tebu Lebih murah Lebih murah tetes tebu ya Ini EM4 itu Itu sih Air Jadinya Takarannya susah Oh Ya Kalau tetes tebu Lebih mudah ditakar gitu Ya soalnya kan Kental Kental banget Lebih bagus ya Dioplas itu tetes tebu Sama EM4 Tetes tebu itu Bahasanya ini Molase Ya Molase Molase itu Cairan Glukosa Yang berfungsi untuk Mengaktifkan Mikro Bakteri yang ada di Pakan Maupun di organ tubuh entok Sehingga amonia tidak bau Oke mas untuk panjangnya ini Dari sini sampai sana Untuk kandang panggung ini Ini kandang panggungnya cukup recommended untuk ditiru teman-teman Panjangnya 4 meter 4 meter ya 4 meter ya Bisa menampung berapa ekor Sebenarnya kan sekat-sekatan ini 1 meter 1 meter Cuma ini karena udah besar kan jadi sekatnya dibuka biar loss Hmm Kira 4 meter dari sini sampai sana muat perang ekor untuk 3 bulan ini usia 3 bulan Kalau usia 3 bulan ya paling 10 sampai 12 kalau nanti terlalu banyak kan ini Enggak bisa gerak terus bulunya nanti gampang rusak Hmm kalau terlalu padat ya Iya Ya Ini cocok untuk usia 3 minggu sampai 3 bulan Kalau selepas 3 bulan muskinya sudah dipindah yang lebih besar kandangnya ya atau Ini masih dipindah nanti kan kandangnya Yang paling nanti dipindah ke juragan yang lain Hehehe 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 Dipindah ke kandang yang lebih luas Hehehe Oke Ini rencananya upgrade untuk indukan atau seperti apa programnya? Atau didol? Kalau misal ada yang cari ya bisa dilepas Kalau nggak ada ya paling untuk upgrade indukan Janjana ini sampai upgrade kandang indukan ini berapa kali sudah? Kalau upgrade nya bisa dibilang sudah 2 kali Dua kali ya Awalnya apa Mian? Pakai apa dulu? Oh kalau dari itu Dari awal Dari pertama ya mulai lokal Lokal Yuk di upgrade jadi Rambon terus Terus upgrade lagi jumbu Tiga kali berarti ya? Ya tiga kali Ini di upgrade untuk kualitas yang lebih bagus? Ya Oh Oke Fungsinya upgrade berarti untuk memperbaiki hasil tenakan teman-teman Indukannya di upgrade yang kualitas biasa dinaikkan menjadi kualitas yang bagus Oke Gitu Mungkin itu dulu teman-teman review ini Entok-entok Aku ngeser jani tapi Regani roto Perih sih Ya Sekarang nabung sih berarti ini harap Meminang entok-entok ini ya Ini teman-teman kalau nanti ada yang minat bisa menghubungi nomor nanti akan saya cantumkan di videonya ya Oke Gitu ya mas? Ya Aku baru ke wawancaranya Siap Siap Ya terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax